Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Jonny di Digital Kreatif Channel Pada video kali ini kita akan membuat video unboxing, tidak seperti sebelumnya Kita membuat video tutorial, tapi kali ini kita akan men-unboxing sebuah barang Yang baru saja sampai dikirim oleh kurir di depan rumah saya Nah, jadi barang yang akan kita unboxing kali ini adalah ini Ini adalah sebuah vertical mouse, mouse yang bentuknya cukup unik Nanti kita akan coba apakah enak makanya atau tidak Jadi ini saya beli di Tokopedia dengan harga yang cukup terjangkau Ini harganya Rp150.000, susuk siu Rp149.000 harga pastinya Bagaimana bentuk dari barang ini, kita akan buka bersama-sama sekarang Oke, sekarang kita akan buka bersama-sama Ini Oke, robot saja tuh Oke, nah ini Ada kotaknya lagi Di dalam kotak ada kotak Misterius sekali Ini adalah barangnya Ini adalah barangnya Ya, bisa dilihat bentuknya Kalau dari sini kayak mouse biasa, cuma ketuk ini berdiri dia Jadi, namanya juga vertical mouse Dan di sini Kita buka saja ya Di sini ada 5 button, kalau tidak salah Jadi klik kanan, klik kiri Klik tengah Biasa, dan di sini ada extra 2 lagi Yang kita bisa custom mungkin Nah Padulnya seperti ini Dan Di dalam kotak ini Sudah apa saja Kita dapat mouse-nya Dan finishing-nya matte ya Dock ya Enak digenggam Tidak Slippery Jadi kalau di pegang itu Grip Oke, di sini ada kabel Karena memang ini saya pilih yang tidak wireless Vertical kayak gini ada pilihannya ada dua Yang wireless Dan itu ada yang bisa di charge Ada juga yang pakai baterai Dan kalau pakai kabel gini Ya nggak usah Jadi nggak perlu Baterai Nggak perlu di charge Langsung aja colok Langsung aja Saya pilih yang pakai kabel Karena Memang peruntukannya untuk di rumah aja Tidak dibawa untuk mobile gitu Jadi Juga masalah Kalau ada kabelnya Dan kadang-kadang juga Kalau pakai baterai Atau pakai charge Itu saya lupa nge-charge Jadi Pas dipakai Coba-coba mati gitu Itu nggak enak banget pasannya Ya Jadi seperti ini Pegangnya seperti ini Nah Ini apakah kita Nyaman Memakai Mouse dengan Pegangan kayak gini Kita akan coba aja nanti Dan di sini Gitu juga ya Ini ya Sensornya Jadi seperti ini Ini kayaknya Penyesuaian DPI Jadi kalau mau kita kencang Jalannya bisa pakai ini Kalau mau lambat Klik lagi sekali Kayak gitu kayaknya Nah ini Kayaknya bisa di customize Dan di dalamnya Kosong Tidak ada apa-apa Hanya kabel saja Tidak ada kartu garansi Tidak ada Tunjuk pemakaian Ya memang tinggal colok aja sih Tidak ada Nah tidak belum tunjuk apa-apa Oke Jadi seperti itu Meraknya DariU DariU LM108 Oke Nanti kita akan coba langsung langsung Bagaimana performance nya ketika dicolok ke komputer Oke baik jadi mouse vertikalnya sudah saya hubungkan ke PC dan setiap yang bisa dilihat warnanya sama dengan keyboard saya putih langsung aja cari warna putih sehingga dia matching sama keyboardnya ya udah cahaya biru dan bawahnya infrared sensornya dan yang ini tombol custom ini sepertinya masih belum di program nanti mungkin mungkin saya akan cari di websitenya apakah dia ada aplikasinya apa enggak tapi jauh ini filmnya oke ya walaupun agak sedikit aneh di awal-awal biasanya kita pakai mouse tuh kayak gini dengannya tapi sekarang posisi tangan kita seperti ini kita orang salaman dan klik kanan klik kirinya ada di sini biasa Cuman posisinya aja kayak gini gitu di posisinya agak sedikit aneh tapi menurut brosurnya posisi tangan seperti ini itu lebih sehat di persendian pergelangan tangan kita karena kalau kayak gini cepat pegel betul katanya di kalau kayak gini tangan kita akan lebih tidak sakit gitu jadi dalam jangka waktu lama pemakaian karena saya menghabiskan banyak-banyak sekali waktu di depan komputer jadi pegang mouse aja terus sampai mau saya yang lama ini ini sampai hancur kayak gitu lihat ini akibat ribuan kali klik jadi seperti ini dan kenapa saya ganti karena dia kayaknya klik kirinya udah gak terlalu sensitif lagi karena mungkin udah lewat umurnya kalau kulihat udah kapalan kayak gini nah ini korban dari sekian project animasi yang sudah saya buat Oke jadi ini sudah ada adiknya sekarang yang gantiin dan itu yang bisa dilihat di layar cukup responsif ya ini saya rekam suara saya dan ini klik kanan klik kiri berfungsi dengan baik di kanan ya api tengahnya belum tahu belum coba tapi Scrollnya bisa ini di ini pakai zoom in zoom out di audition bisa berfungsi dengan baik Scrollnya kliknya belum coba karena disini udah klik tengah sepertinya tidak nanti kita akan coba di lima nya ayam oke jadi sekian dulu unboxing singkat dan review maaf juga agak lepotan karena ini unboxing dan review saya yang pertama kali bagi teman-teman yang mau membeli Mouse vertikal ini saya rekomen di enak digenggam dengan kondisi tangan saya yang seperti ini ini nggrip banget pas pengennya di harganya juga tidak terlalu mahal banget cukup terjangkau tapi ini belum di test durability nya ya ini masih baru saya pakai jadi masih enak-enak aja makinnya jadi tidak ada masalah sini ya oke gak akan test nanti durability nya apakah dia tahan lama mudah-mudahan awet barangnya jadi sekian dulu sampai disini dulu ininya reviewnya sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam kreatif selamat menikmati